5 Pasukan Khusus Tertua di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si Lima. Pasukan khusus adalah unit militer yang dilatih untuk melakukan operasi khusus. Para anggotanya merupakan sekelompok tentara yang ditunjuk, diorganisir, dipilih, dilatih, dan diperlengkapi secara khusus menggunakan teknik dan cara kerja yang tidak konvensional. Dalam sejarahnya sendiri, pasukan khusus mulai muncul pada awal abad ke-20 dengan pertumbuhan yang signifikan selama Perang Dunia Kedua. Nah, hari ini kita akan membahas pasukan-pasukan khusus yang tertua di Asia Tenggara berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun pembentukannya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, berikut 5 pasukan khusus tertua di Asia Tenggara menurut Si Lima. 5. Scout Rangers Scout Rangers adalah unit Angkatan Darat Filipina yang berspesialisasi dalam perang hutan anti-gerilia, penggerebekan, penyergapan, pertempuran jarak dekat, perang kota, dan sabotase. Pasukan khusus ini memiliki nama resmi First Scout Ranger Regiment. Nah, Scout Rangers dibentuk pada tanggal 25 November tahun 1950, di bawah komando mantan Wakil Kepala Staff dan Menteri Pertahanan Angkatan Bersenjata Filipina, Rafael M. Ileto. Pasukan khusus ini dibentuk dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk melawan geriliawan pemberontak hukbah lahap pada waktu itu, dengan kekuatan yang terlatih dalam aksi unit yang lebih kecil. Pasukan khusus yang memiliki maskur Black Panther ini memang memiliki peran untuk melakukan tugas-tugas perang hutan anti-gerilia, kontra terorisme, dan penyelamatan Sandra. Sekarang, Scout Rangers masih aktif dan sudah terlibat di berbagai operasi, salah satunya pertempuran Marawi yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu di kota Marawi, Filipina. Scout Rangers juga pernah berlatih bersama Kopassus, yakni pada bulan November tahun 2021, Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia telah secara resmi melaksanakan pelatihan virtual selama dua minggu bersama Scout Rangers. 4. Maritime Commando Angkatan Laut Negara Vietnam memiliki sebuah pasukan khusus yang dianggap sebagai yang paling elit di lingkup Angkatan Laut Vietnam. Pasukan khusus ini bernama Naval Special Operations Force atau yang juga dikenal dengan sebutan Maritime Commando. Angkota dari pasukan khusus ini dilatih untuk menyerang aset musuh yang berada di air, seperti pelabuhan, kapal, dan lain-lain. Serta target yang hanya dapat diakses melalui air, seperti pangkalan terisolasi dan pangkalan Angkatan Laut. Namun, tak hanya menjadi yang paling elit, Maritime Commando juga merupakan pasukan khusus yang tertua di negara Vietnam. Mereka pertama kali dibentuk pada bulan September tahun 1950 sebagai respon terhadap Perang Indochina Pertama antara Vietnam dan Perancis. Pada waktu itu, di area rungsak, Cikal bakal Maritime Commando dibentuk dari resimen ke-300 yang beroperasi di area Nabe, Tutiem, hingga Cangyo, Suairab. Pasukan ini bertempur dengan sangat berani, sehingga dikenal sebagai pasukan bunuh diri. Mereka membunuh banyak komandan dan antek-antek Perancis. Sekarang, hanya tinggal satu unit dari Maritime Commando yang masih aktif, yakni Brigade Pasukan Khusus Angkatan Laut ke-126. 3. Kopas Gat Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopas Gat merupakan Infanteri Angkatan Udara dan Korps Pasukan Khusus dari Angkatan Udara Indonesia atau TNIAU. Korps ini juga dikenal sebagai pasukan barat jingga yang diambil dari warna tutup kepala dinas mereka. Pasukan yang dulunya bernama Paskas ini dilatih untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara dari pasukan musuh, yang dikenal dengan operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan. Mereka juga melaksanakan operasi lintas udara dan operasi militer khusus lainnya dalam lingkup TNI Angkatan Udara. Nah, sejarah berdirinya Kopas Gat hampir setuan negara Republik Indonesia itu sendiri. Kopas Gat berdiri pada tanggal 17 Oktober tahun 1947 yang ditandai dengan adanya operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia. Pada waktu itu, Gubernur Kalimantan Insinyur Pangeran Muhammad Nur meminta Angkatan Udara Indonesia untuk mengirim pasukan terjun payung ke Kalimantan untuk membentuk dan mengatur organisasi gerilia pro-republik untuk membantu revolusi di Kalimantan. Lalu pada tanggal 17 Oktober tahun 1947, 13 penerbang berhasil dikerahkan ke desa Sambi, kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka diturunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh orang Amerika yang bernama Bob Friberg, yang juga pemilik pesawat tersebut. Kemudian juga ada co-pilot Warren Opsir Suhodo dan jam master pilot Opsir Muda Amir Hamzah. Operasi ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kopas Gat. 2. Rikon Selanjutnya, ada Rikon Esens Batalion, disingkat Rikon, yang merupakan batalion pengintai elit di Korps Marinir Kerajaan Thailand. Pasukan ini berada di bawah Komando Divisi Marinir Kerajaan Thailand. Rikon dapat melakukan pertempuran tiga matra, yakni darat, air, maupun udara, sebagai pasukan operasi khusus marinir. Pasukan khusus ini memiliki peranan untuk melakukan pengintaian amphibie, pengintaian darat, operasi pembentukan ruang pertempuran, penggebekan, penyisipan, dan ekstraksi khusus. Nah, jikal bakal berdirinya pasukan Rikon ini dapat kita lihat pada tanggal 24 Februari tahun 1942, yang mana pada saat itu Angkatan Laut Thailand mendirikan resimen marinir secara langsung di pangkalan Angkatan Laut Satahit. Organisasi ini terdiri dari satu divisi, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan Recoinescence Horses atau Kuda-Kuda Pengintai. Pada waktu itu pasukan ini dikenal dengan nama Recoinescence Patrol. Kemudian, berdasarkan pasukan ini, pada tahun 1965, Korps Marinir Kerajaan Thailand membentuk kompi pengintaian dengan misi melakukan pengintaian darat dan amphibie, serta operasi khusus. Lalu kemudian, pada tanggal 27 November tahun 1978, kompi ini diperluas menjadi Recoinescence Batalion atau Batalion Pengintai hingga sekarang. Sekarang, Recon masih aktif dan menjadi salah satu unit tempur yang paling kuat dari Korps Marinir negara Thailand. 1. Security Force Command Pasukan khusus yang terakhir ini juga dari negara Thailand, yang merupakan sebuah unit ukuran divisi dari Angkatan Udara Thailand. Security Force Command bahkan sudah ada sejak tahun 1937 dan masih aktif sampai sekarang. Wah, udah tua banget ya. Kalau dihitung-hitung, tahun 2023 ini, Security Force Command sudah berumur 86 tahun, tertua di Asia Tenggara. Peran pasukan khusus ini hampir sama dengan kopasgatnya TNI Angkatan Udara. Security Force Command adalah pasukan khusus Angkatan Udara Utama yang menyediakan infanteri ringan untuk kemampuan anti-pembajakan, melindungi pangkalan udara dan aset bernilai tinggi, serta melindungi bandara internasional di daerah pemberontak. Bahkan, pasukan ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dalam situasi di mana ada bahaya perang kimia, biologi, radiologi, atau nuklir. Security Force Command sudah banyak terlibat di berbagai operasi semenjak didirikan. Yang terbaru, mereka juga ikut terlibat di sengketa pembatasan Kamboja-Thailand yang terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Jadi, itulah dia 5 pasukan khusus tertua di Asia Tenggara menurut si 5. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share, seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.